2022 ini kita perhatikan terutama negara-negara maju mereka sudah mengalami sekarang ya inflasi tinggi ya tadinya banyak bahkan bank sentral seperti Amerika bank sentral FED ya mereka mengatakan bahwa inflasi ini hanya temporary tapi ternyata kita perhatikan sampai sekarang inflasi di banyak negara termasuk di Amerika sendiri sudah sedemikian tinggi ya itu akibatnya apa kita lihat sekarang mereka sangat agresif menaikkan suku bunga ya dan untuk Indonesia sendiri inflasi masih sejauh ini relatif bisa terkendali ya masih sekitar 3,4% namun ke depan ini kita harus tentu menjadi perhatian kita bersama ya terutama untuk inflasi pangan jadi kalau kita lihat di banyak negara juga sudah mengalami inflasi tinggi untuk pangannya dan ini perlu kita antisipasi salah satunya memang apa yang dilakukan pemerintah baru-baru ini untuk menambah ya menambah subsidi untuk energi tapi kita juga harus perhatikan mungkin pangannya juga karena memang apa yang kita konsumsi sekarang ya di tahun ini adalah hasil produksi tahun lalu dan kita tahu harga dari pupuk misalnya sudah mulai meningkat ya dan kita lihat terjadi bidding war sekarang di dunia dimana negara-negara maju kelihatannya cukup agresif juga untuk membiding pangan ya termasuk juga pupuk dan kalau kita lihat dari sisi komposisi APBN memang kita cukup besar untuk menjaga supaya harga energi cukup stabil ke depannya tapi untuk pangan ini juga harus menjadi perhatian ya mungkin kita perlu juga menambah alokasi juga untuk pupuk ya karena memang kalau kita lihat persoalan-persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti Sri Lanka sekarang dan juga Iran itu juga bermula dari kelangkaan bukan hanya energi tapi juga kelangkaan dari si pangan yang kita lihat juga pengaruhnya ke harga-harga disana yang melambung sangat tinggi Mas Gibran memang kalau kita lihat dengan kenaikan harga energi oleh karena itu kalau kita lihat pemerintah berupaya untuk melakukan atau memberikan subsidi terhadap energi yang begitu besar juga alokasinya dari APBN mungkin subsidi ini diberikan atau diambil dari bagaimana surplus yang raca dagang kita atau pendapatan negara kita yang meningkat utamanya dari boom komoditi dari batu bara dan juga ekspor CPO kita tapi di satu sisi yang menjadi perhatian adalah atau perhatian Anda soal menjaga daya beli masyarakat utamanya di sektor pangan Nah Anda melihat di kuartal kedua atau mungkin di kuartal ketiga depan seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah haruskah memang efek dari komoditi boom dengan peningkatan pendapatan negara dari sisa ekspor komoditasnya harus juga turut dialokasikan untuk tetap mendorong daya konsumsi masyarakat di sektor pangan Ya dalam jangka pendek menengah apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya untuk menjaga stabilitas harga ya terutama kita tahu kalau ada kenaikan harga energi itu biasanya multiplier efeknya ke inflasi cukup tinggi itu kenapa pemerintah menambah tadi ya 350 triliun untuk subsidi energi tapi di sisi lain seperti saya katakan tadi juga kita harus perhatikan pangan juga ya karena memang ini satu faktor yang tidak kita bisa perkirakan ya seberapa lama perang ini bisa berlangsung yang di Ukraina dan Rusia ini dan kita tahu di sana itu adalah salah satu eksportir dominan untuk pupuk maupun juga bahan-bahan pangan seperti gandum dan juga minyak bunga matahari ya nah ini artinya ke depan selama memang terms of trade kita ini masih cukup positif ya dimana kalau kita lihat kenaikan harga CPO maupun juga batu bara yang menjadi andalan kita ini masih tetap lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak ini tentunya kita masih bisa melakukan ya tadi ada windfall profit dari bayak luar maupun royalty dan lain-lain dan ini bisa kita mengkompensasi juga kenaikan harga energi tapi ini hanya mungkin kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek menengah ya tapi sebenarnya saya sebagai ekonom lebih suka untuk melihat kebijakan-kebijakan yang sifatnya menengah panjang ya jadi kalau kita lihat memang mungkin untuk saat ini kita tidak bisa 100% mengikuti harga keekonomian atau harga internasional ya mungkin kita masih perlu subsidi tapi ke depan kita memerlukan juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih strategik terima kasih ya terima kasih ya